Halo Sobat Jumpa lagi di channel Andri Teknik Nah Di video kali ini Saya akan membuat video ya Tentang cara Mengatasi kumparan pompa air yang sudah kebakar Sudah kongselet Seperti ini Sobat Tuh Dan tanpa ganti gulungan Nah Bagaimana caranya Sobat Langsung saja simak videonya Nah Sobat Ini adalah pompa air merk Shimizu Tipe 135 Yang kumparannya bermasalah Nah dia cuma mendengung Sobat Dia tidak bisa berputar ya Itu dikarenakan ada salah satu kumparan Atau ada kumparan yang lecet itu ya Kongselet Kayaknya Kecipratan air ya Dia kongselet Dan ini posisinya sudah rusak parah Sobat Dia sudah tidak bisa dipakai ya Dan ini akan saya servis Supaya dia bisa dipakai kembali Nah ini kita coba ya Kita coba lakukan penyervisan kumparan Tanpa harus ganti kumparan baru Oke Akan saya lepas dulu Sobat Karena yang kongselet bagian belakang ya Bagian kabel ini Maka kita lepas ke sana ya Arah ke sana Tidak sampai lepas tidak apa-apa ya Yang penting Kita mudah untuk menggarapnya Sobat Nah seperti ini Sobat Nah kalau seperti ini kan kita mudah Untuk mencari yang rusak ya Nah pertama-tama kita buka dulu Sobat Semua tali yang ada di sini ya Kita uculi ya Atau kita udari juga bisa Pakai gelati ya Pakai alat seadanya Sobat Kita tarik saja ya Kita tarik saja ya Pakai alat seadanya Nah ini Sobat Kawatnya yang kongselet sudah kelihatan ya Yang kongselet yaitu bagian tengah Ya itu Kongselet dengan bagian pinggir Plainnya sangat atas Sobat Kita tekan ke sana ya Renyah kayak kerupuk Kita lihat Kawat manasasi yang kongselet ya Ini untuk kawat tengahnya Dia tidak terlalu parah ya Yang parah itu yang kawat pinggir ya Yang bagian pinggir Jadi kita cek dulu Kawat yang bagian tengah Atau kumparan bantunya Kita cek dulu Nah ini Aman Sobat Cuma putus ya Ada yang putus satu ya Ini Untuk kawat kumparan bantunya Nah ini nanti kita sambung ya Dan sekarang kita cari Bagian kawat utama ya Kita lihat Tuh Kawat utamanya Gosong-gosong itu ya Kita cari Bagian-bagian yang Gosong ya Nah kita cek Kita lihat Sobat Ini banyak yang kongselet ya Ya untung Tidak sampai putus semua ya Kalau putus nanti ya Caranya lain lagi Bukan seperti ini ya Nah ini sudah Sudah kelihatan ya Bagian mana saja yang Bermasalah Ini bisa kita kasih Solasi Sobat ya Caranya kita kasih Solasi ya Atau isolator ya Terserah Mau dikasih kertas Atau plastik ya Ini cara ini Bisa digunakan Untuk meminim biaya Sobat Jadi kita Minim biaya ya Tanpa harus gulung-gulang Kita lakukan Cara seperti ini Atau 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita gunting. Terima kasih. 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 label ya Nah setelah itu kabelnya kita keluarkan Nah setelah kita keluarkan sekarang kita pasang bagian tutup belakang Sobat Nah kita coba ya kita pasang dua baut saja Nah sekarang kita siserti Sobat bautnya Nah langkah selanjutnya kita lakukan uji coba Sobat Nah kita pasang kipasnya ya Nah kalau kabelnya kita atur ya kita pasang bagian kabelnya juga untuk yang kapasitor itu berwarna merah dan abu-abu ya dan untuk listrik utama yaitu yang berwarna hitam dan merah oke Nah seperti ini Sobat Nah kayak gini aja ya supaya kelihatan ya ditidurkan coba dicolokkan ke listrik ya kalau dia bisa berputar berarti ini beres tapi kalau dia nggak bisa berputar ya mau nggak mau kita ganti kumparan Sobat oke Nah kita jelokkan listrik ya wih aman jaya lancar jaya terkendali Sobat nah sudah berputar ya sekarang kita lihat ampernya normal apa tidak ya wih wih ampernya 0,69 0,70 0,68 nah ini normal Sobat ya itu tadi ya caranya bagaimana cukup mudah bukan hanya modal ketelatenan Sobat nggak perlu modal banyak ya nggak perlu kita beli kawat ya yang harganya melambung tinggi hehehehe cukup kita kutek-kutek ya modal ketelatenan kesabaran dan proses pengiritan hehehehe hehehehe nah emang-emang Sobat kumparan masih bagus kalau kita ganti ya konsletnya cuman disitu saja ya kita bisa memakai cara yang seperti tadi cukup kita solasi dan kita taleni ya hehehehe nah sudah aman Sobat Sobat akan saya jabut ini akan saya solasi dulu kita kembalikan seperti semula ya 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 Nah sobat Pompa air sudah bisa berputar ya Dan ampernya pun normal Nah Dan caranya pun sangat mudah Dan tanpa modal Nah sobat Sekian dulu video dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa di like videonya Atau bagikan ke teman-teman kalian jika itu berguna Dan jangan lupa ditunggu video Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi kalian semua Oke Salam Andri Teknik Joss Pompa air hanya mendengung Tidak bisa berputar Kumparannya kaun slat Cukup kita solasi Eh beres Tidak bisa berputar ya